Sejumlah wartawan menggelar aksi menolak rancangan Undang-Undang RUU penyiaran di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2024 seperti diketahui. Revisi UU penyiaran sudah disepakati di balik DPR RI untuk menjadi RUU sulan DPR. Sejumlah isi pasal kontroversi dalam draft revisi UU penyiaran ini diantaranya adalah larangan penayangan eksklusif konten investigasi. Hal itu termaktub dalam pasal 50 bite ayat 2 butir C. Kemudian, kritik juga dilayangkan untuk poin penyelesaian sengketa oleh KPI. Pasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai aturan Undang-Undang. Lalu di pasal 51 huruf E juga tercantum bahwa sengketa hasil keputusan KPI bisa diselesaikan lewat pengadilan. Bayang, hampir 13 tahun pembahasan, tapi jangan sampai dikejar oleh kerja luar kumpah pulang. Pusuk di Senayan ini, jurnalis yang mengabarkan ke dunia, ke negara-negara di penua lain, bahwasannya Indonesia adalah negeri merdeka, negeri yang bebas. Kita profesi jurnalis ini yang mengabarkan bagaimana Sekarno ditahan oleh Belanda. Bagaimana kita melakukan perlawanan kakek saya, kakek kawan-kawan di sini, melakukan angkat terjata melumpas nanda di Republik ini. Kita tahu bahwa Dewan Pes dibuat, dibentuk, bukan oleh perusahaan politik, tidak seperti KPI. Maka, apapun perusahaan Dewan Pes, akan diberusaha oleh bantuan para pangstuenya. Gawang-gawang harus melawan, gawang-gawang. Kita tidak buang-gawang, gawang-gawang. Karena Pes sejatinya adalah bagian dari demikrasi, gawang-gawang. Pes, kembang-gawang.